Polres Bengkulu menyelidiki kasus tewasnya pengunjung dan pemandu lagu atau PL seusai melakukan karaoke di ATT Bengkulu. Sebelumnya beredar informasi terdapat tiga orang tewas di ATT Bengkulu. Dua orang adalah PL dan satu orang lainnya pengunjung karaoke ATT Bengkulu. Ketiga korban tewas diduga setelah menegak minuman keras atau miras oplosan. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 24 Juni 2022 dini hari lalu. Ketiga korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Namun pada Sabtu 25 Juni 2022, ketiganya meninggal dunia. Kapolres Bengkulu AKBP Andi Deddy menegaskan pihaknya masih melakukan proses penyelidikan kasus. Andi menuturkan terdapat kejadian yang sama tetapi data sementaranya hanya dua yang meninggal. Kedua orang tersebut diketahui menenggak miras sembari berkaraoke. Setelah pulang ke rumah, keduanya mengalami gejala sakit dan sesak nafas. Saat ini pihak kepolisian sedang menyelidiki apakah miras tersebut diperoleh dari tempat karaoke atau didapat dari luar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!